Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada Tahun 2045 yang akan datang Merupakan momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia Karena pada tahun itu kita akan menjumpai 100 tahun atau satu abad kemerdekaan Indonesia Kemudian para ahli juga mengatakan bahwa pada tahun-tahun itu Indonesia akan mendapatkan bonus demografi Yaitu 70% penduduknya dalam usia yang produktif Antara usia 15 tahun sampai dengan 60-an tahun Yang mana generasi yang demikian itu orang mengatakan adalah generasi emas Di berbagai banyak negara, generasi emas adalah kekuatan yang utama Untuk membangun sebuah bangsa yang besar dan bermartambat Mengelola generasi emas bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi suatu bangsa Termasuk bangsa Indonesia Karena jika salah pengelolaan justru akan menimbulkan dampak sosial yang juga sangat besar Oleh karenanya sejak dini perlu generasi yang akan datang dibekali Salah satunya adalah dengan bekal prisukses Yang pertama adalah sukses keilmuannya Maksudnya generasi penerus bangsa tidak sekedar tahu akan ilmu Tapi juga sampai faham, sampai menjadi ahli Karena apa? Karena di dalam tantangan yang akan datang akan semakin berat Maka generasi penerus bangsa harus bisa berkompetisi Dan memenangkannya dengan ilmu yang mumpuni Khalifah Ali telah mengingatkan kita semuanya Dengan ucapannya Barang siapa mengendaki dunia dia harus tahu ilmunya Barang siapa mengendaki akhirat dia juga harus tahu ilmunya Dan barang siapa mengendaki dunia dan akhirat secara bersamaan juga harus tahu ilmunya Makanya ilmu harus dimiliki oleh para generasi penerus bangsa Kemudian di dalam mencari ilmu tidak sekedar selesai dengan banyaknya gelar Namun bagaimana bisa mahir, bisa paham, sampai menjadi ahli sesuai dengan kompetensinya Hal ini diingatkan dalam Al-Quran Allah berfirman Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la'ya'lamun Katakan Muhammad tidaklah sama orang yang sekedar tahu Dengan orang yang betul-betul tahu Tidaklah sama Kalau dalam riwayat Ad-Dailami dijelaskan Laisaman ya'lamu kaman layaklamu Tidaklah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu Orang yang sekedar tahu dengan orang yang mahir tidaklah sama Sebagaimana caranya agar kita bisa menjadi mahir, bisa menjadi ahli Perlu belajar yang berulang-ulang Di dalam riwayat Abu Syekh dijelaskan Barang siapa yang belajar kemudian dikerjakan, diaplikasikan Maka Allah akan mengajarinya sesuatu yang tadinya dia belum tahu Makanya dengan terus diterapkan, dengan terus dipelajari, dengan terus diulang-ulang Akhirnya bisa menjadi ahli Generasi penerus bangsa yang berkompetisi dengan bermodalkan ilmu yang mumpuni Maka jika berhasil dan menang Maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi Insya Allah akan sukses dunia akhiratnya Hal ini jelas dijelaskan oleh firman Allah Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang iman dari kalian Dan orang-orang iman yang berilmu diangkat derajatnya dunia dan akhiratnya Kemudian yang kedua Generasi penerus bangsa Kita bekali dengan sukses akhlakul karimahnya Karena apa? Dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang Teknologi yang terus semakin bertembang Juga berdampak pada menipisnya etika moral Kemudian akhlakul karimah juga semakin menipis Merosotnya rasa takrim antara anak dengan orang tuanya Guru dengan murid-muridnya Oleh karena itu Generasi penerus bangsa perlu kita bekali dengan Teri sukses itu tadi Yang kedua adalah akhlakul karimah Bagaimana secara individu generasi kita bisa jujur Kemudian bisa amanah Yang ketiga bisa berperilaku himat Dan ketika bergaul di tengah-tengah masyarakat Mereka bisa rukun, bisa kompak Dan bisa bekerja sama yang baik Akhlakul karimah adalah akhlaknya orang iman Akhlaknya ahli surga Ketika generasi penerus menerapkannya Maka akan menjadi orang yang mulia Yang terhormat di si Allah Maupun dalam pandangan manusia Nabi menjelaskan Sesungguhnya baiknya budi pekerti termasuk amalannya ahli surga Makanya perlu dibekali dengan ahlul karimah Kemudian yang ketiga adalah Sukses kemandiriannya Bonus demografi Yang mana penduduk pada mayoritasnya berusia produktif Juga akan ditemukan tantangan-tantangan Terutama lapangan pekerjaan Karena apa? Ketika tidak ada lapangan pekerjaan Maka bonus demokrasi malah justru Akan menimbulkan dampak pengangguran yang besar Pula nantinya Maka generasi penerus perlu kita bekali Dengan skill Dengan keterampilan-keterampilan Yang mana dengan keterampilan itu Generasi kita akan penuh percaya diri Di dalam menapaki hidup Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Dan di dalam menetapi agama yang diakininya Oleh karena itu Generasi penerus bangsa Harus selalu mengasah Hard skill maupun soft skillnya Dari sisi hard skillnya Bagaimana dia mengikuti pelatihan-pelatihan Mengikuti pendidikan yang berkualitas Mengikuti sertifikasi dan lain-lain Kemudian dari sisi soft skillnya Bagaimana dia terus berinovasi Berkreasi Seperti mana dulu Zaman Nabi Dawud Ketika banyak pasukan yang gugur Karena kurang pelindungan di dalam badannya Akhirnya timbul inovasi Kreativitas Membuat baju besi Yang bisa digunakan pelindungan ketika berperang Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian Dengan generasi yang kita bekali Dengan teri sukses tadi Mudah-mudahan dan insya Allah Bukan sekedar bonus demografi Dari penduduk yang penuh dengan potensi-potensinya Dengan bermodal country sukses Generus bisa mengetahui, menguasai ilmu pengetahuan Kemudian bisa memiliki akhlakul karimah Dan mempunyai kemandirian Maka tidak hanya sekedar produktif Namun juga berkualitas Berakhlakul karimah Dan berdaya saing Di tengah-tengah masyarakat Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillahi jazakumallahu khairah Telah menonton